Intro Buat kalian yang mau men-support channel ini dengan donasi Atau emang sekedar mau beli mimpin kopi Kalian bisa pilih antara Supertanks atau Saweria Gue sih gak masalah kalian pilih yang mana Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja Soalnya kalau Youtube, potongannya gede, 30% Kalau Saweria, cuma 5% Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih Atau bisa cek di kolom deskripsi Tapi kalau mau support, gak harus donasi kok Dengan kalian nonton sampe abis Dan memberikan like pada video ini Itu udah ngebantu banget buat support channel ini Oh iya, kalian juga bisa join nih Ke grup telegram komunitas cerita manhua yang baru Untuk linknya, gue tampilin di layar ya Tapi kalau males ngetik, cek aja kolom deskripsi Di sana, kalian bisa sharing nih Topik seputar manhua dan kawan-kawan Dan juga ketemu temen baru Kalau mau info terbaru dari mimin Misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload Mimin pasti akan langsung infokan di telegram Makanya, jangan lupa join ya Gak perlu berlama-lama lagi Kita mulai aja ceritanya Halo guys, sabik disini Dan sebelum mulai ceritanya Gue mau ngumumin nih Kalau mimin sekarang ngadain giveaway Mimin mau giveaway satu buah HP HP baru Saat nanti udah menyentuh 50 ribu subscriber Untuk ikut atau berpartisipasi Ada beberapa syaratnya nih Tapi simpel banget Syarat dan ketentuannya Kalian bisa lihat nih di Instagram mimin Instagram mimin tuh Nih, mimin tulis nih HP sabik 12 Atau Kalian bisa lihat aja nih Di link di deskripsi Udah mimin cantumin di bawah Di Instagram mimin itu ada postingan Dengan logo cerita manhua Nah disana Kalian bisa lihat tuh Syarat dan ketentuannya Gak susah kok Syaratnya simple banget Gak pake ribet Gak pake susah 2 menit selesai Pemenangnya Akan mimin umumin Saat udah menyentuh 50 ribu subscriber Tunggu apa lagi Makanya yuk Buruan subscribe Biar cepet-cepet giveaway-nya Nanti bakal ada giveaway terus kok Tenang aja Oke segitu aja Kita lanjut ke ceritanya Tuan Su Apakah anda bercanda Semuanya Harus ditunjukkan bukti Bukan gak begitu Anak muda sekarang Mulut mereka suka bicara omong kosong Satu-satunya hal yang harus anda lakukan Adalah meminta bantuan Kalau begitu Aku Seorang veteran dunia bisnis Akan mengajarimu pelajaran gratis hari ini Lalu setelah itu Su Su pun langsung menutup teleponnya Cici bertanya Apa yang kau lakukan? Su Su menjawab Liu Xiong Sebagai seorang pengusaha Kau sangat defensif Defensif itu kayak apa ya Menyangkal Ya defensif lah defense Menahan gitu lah Menyangkal Kau begitu defensif Terhadap seorang seniman kecil Tidakkah menurutmu Ini agak gak biasa Lalu Su Su mulai kayak Mau ngehack lagi mungkin ya Yoro berkata Jadi anda ingin meretas Sponsel Wang Ting Feng Dan Masyaoping Untuk melihat Apakah kau bisa menemukan Beberapa informasi pribadi Ya begitulah Terus disini Waduh fotonya Videonya Waduh Waduh Mereka ini gak tau malu Perbedaan usia mereka sangat jauh Dia berani melakukannya Dalam hati Su 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 Baiklah Suami Masyaoping Dia tidak menyadari situasinya Dia juga bisa Menjadi katalisator Tapi apakah itu Semacam memberinya Rasa keterlibatan Dan disini Ini adalah Harusnya Si suami dari Xiaoping ya Dapet chat nih Sayang Aku mau menunjukkan kejutan Di rumah sakit kamar Ting Feng Aku melakukan Melakukan Bla 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 Dan masih melakukannya Ting Feng jauh lebih enak darimu Kalau kau gak percaya Datang nandiat lah Hah orang ini Tunggu aja Disini ada beberapa percakapan Yang menurut gue gak patut ya Gak pantas masuk Youtube Takutnya nanti Kena violation lagi Jadi gue Percakapan dikit kok Gak banyak Dan bisa dibilang gak penting Jadi gue gak Ganggu masukin ya Nanti kuning lagi Lanjut lanjut Cici berkata Kau Kau jahat Hah Kenapa aku bisa disebut jahat Ini jelas Membantu mereka Untuk meningkatkan mood Sehingga mereka bisa Bersenang-senang sedikit Lebih seru Hah Mataku jadi ternodai Yuro berkata Gak heran Gak heran Wang Tingfeng selalu mengatakan Dalam wawancaranya Bahwa gak mudah baginya Untuk melangkah sejauh ini Ternyata dia Bi Anj Wah Kenapa makin ngaco Nih komiknya Aduh Susum berkata Gak hanya itu Pria ini juga mencoba Menipu beberapa aktris Para aktris terus Melakukan pendekatan Kepada mereka Bahkan setelah mereka Secara eksplisit menolak Dia ini keterlaluan Lalu Tuan Su Apa yang akan anda lakukan sekarang Tentu saja Ini harus disebarkan di internet Dan di bagian ke semua orang Selain itu Kalian bisa mengatur Beberapa media Yang memiliki hubungan baik Dengan cingin internasional Beritahu mereka Untuk segera bergegas Ke bangsal Wang Tingfeng Ke bangsal Wang Tingfeng Di rumah sakit Dengan membawa Peralatan syuting Baik Sial Ternyata dia Eh Sayang Coba buka Weipo Artismu dalam masalah Dan Waduh-waduh Ketua Liu Xiong Melah Hah? Hah? Ketua Liu Xiong Melakukan dengan Wang Tingfeng Untuk membuat Drama Tahunan Astaga Sial Aku gak menyangka Wang Tingfeng bener-bener gay Aku udah lama Tidak senang dengan orang ini Dia mengandalkan Popularitasnya sendiri Untuk mendekati artis-artis Ini bener-bener menjikan Ya Wang Tingfeng Aku salah tentang dirimu Aku tidak akan Mengikutimu lagi Dan sekarang kita pergi ya Ke rumah sakit Nasional pertama Dimana si Tingfeng lagi Si Sama lagi Xiaoping ya Xiaoping berkata Aku sudah lihat Internet menjadi heboh Aku melihat bahwa Tingyun internasional Dalam masalah besar Tingfeng menambahkan Itulah yang pantas mereka dapatkan Siapa yang menyuruh mereka Membodohiku Iya-iya Kau yang terbaik Kau hampir menghabisi seseorang Terus tiba-tiba Cebrak Muncul tuh Suaminya si Xiaoping Sayang Gak Dia tidak menghabisimu Jadi akulah Yang akan melukainya Xiaoping merespon Sayang Jangan Aku tidak akan melakukannya lagi Aku janji Iya-iya Aku tidak akan bermain-main lagi Dan ternyata Ada banyak orang nih Yang lagi ngerumunin Jadi Direkam videonya Aku gak menyangka Wang Tingfeng melakukan ini Ternyata Wang Tingfeng suka Melakukan ini Kepada wanita yang Sudah bersuami Sialan Berannya kau memakai istriku Tingfeng berkata Aku mohon Jangan pukul wajahku lagi Aku tidak akan melakukannya lagi Dan disini Ada Liu Xiong ya Lagi nyantai gitu kan Seseorang datang Tuan Liu Kita dalam masalah besar Liu Xiong membalas Apa yang terjadi Kenapa kau panik Ada apa Bawahannya menjawab Tuan Liu Sesuatu yang besar telah terjadi Anda harus segera melihat Berita Hot Weipo Hah? Yang pertama Drama tahunan Flash Star Entertainment Presiden Jatuh cinta padanya Kedua Kecurangan Penggelapan pajak Oleh Flash Star Entertainment Tiga Tingfeng dan Liu Xiong Gue gak sebutin lah Lanjutannya Cuma Bye Dan yang kelima Wang Tingfeng Gak tau nih ya Jadi kayak ada dua nih Namanya sama nih Orangnya sama Wang Tingfeng Wang Yanfeng Tapi kadang-kadang Tingfeng Kadang-kadang Yangfeng Ya si Ya si Wang Wang Tang itulah Wang Tingfeng Maksud gue Hah? Ini jelas ada orang yang sengaja Mencemarin nama baikku dengan rumor Tuan Liu Barusan Departemen Humas Cinggu Internasional Juga menanggapi Pemutusan kontrak Wang Tingfeng Oh jadi ini yang sebenarnya terjadi Cuma gue harus menjari Dan menambahkan biaya penampilan Ini perampokan Iya Wang Tingfeng Tuh kan Tadi Yanfeng Sekarang Tinfeng Wang Tingfeng Ini bener-bener menjijikan Kau bi Dan juga Suka mencuri istri orang Wang Tingfeng Dia sangat sombong Ternyata ada Liu Song di belakangnya Gak heran Gak heran Flash Star Entertainment Membuat akun palsu Untuk menghindari pajak Mereka bener-bener kriminal Hei Siapa sebenarnya kau? Ini aku Tuan Liu Kita baru aja bicara Di telepon tadi pagi Aku gak menyangka Kau akan membuat berita besar Dalam waktu sesingkat ini Tuan Liu Kau Apa kau yang melakukan ini? Iya aku yang melakukannya Kenapa? Jalan Su Tunggu aja Tunggu aku Sampai masalah ini selesai Jangan khawatir Tuan Liu Aku akan menyelesaikan masalah ini Secepat mungkin Kali ini Aku pasti akan membuatmu Mengakhiri semua ini Tuan Su Hanya karena masalah sepele Apa anda harus melakukan Hal kejam seperti itu? Tentu saja Kalau ada orang yang menghormati saya Satu kaki Saya akan menghormati mereka Sepuluh kaki Saya sudah memberi anda cukup wajah Kalau anda gak memberi saya wajah juga Sama aja Anda menampar ku tahu Disini ya Disini ada chat nih Tapi gue gak tau nih chat siapa Tapi ini nih Bacalah ya Gue gak tau nih chat Chat apa ini Shao Lu Kalau kau mau jadi streamer populer Kau harus membayarnya Tuan Liu Ini Pikirkan soal pelanggaran kontrakmu Dan kau tidak akan terlalu terbebani Tuan Liu Saya sungguh Udah Datanglah ke 888 malam ini Webseries pria nomor 2 milikmu sekarang Dari yang gue liat disini Yang ini Dia pengen apa? Pengen jadi streamer populer Terus Pelanggaran kontrak dan lain-lain Mungkin sama Sama apa? Mungkin Sama talent Dari Perusahaan Star Entertainment juga ya Saya akui Saya memang orang yang Agak picik Dan punya kekurangan Namun Bukannya wajar jika saya melakukan ini Tuan Liu Lebih baik anda terus berkembang Selama masih ada waktu Ah, apa mungkin semakin tua Semakin bodo juga dirimu Dalam hati Liu Xiong Sial Bagaimana cara bocah susun ini Mendapat bukti-bukti itu? Apa mungkin dia punya peretas? Tuan Liu Waktu selalu bergerak Dan anggap aja Kali ini Junior bisnis anda Sedang memberi seniornya pelajaran gratis Susun Tunggu Tepunya pun dimatiin Brengs Terusnya di Cincu Cincu berkata Master Shining Star Entertainment Baru aja mengeluarkan pernyataan resmi Mereka mengaku sudah melakukan penggelapan pajak Mereka juga bersedia untuk membantu penyelidikan pihak berwenang Dan menerima hukuman yang pantas Dan soal pajak Mereka akan membayarnya di kesempatan pertama Tapi Bagaimana mereka bisa meminta maaf? Dan kenapa juga mereka sampai menghina Cingyun Internasional? Mereka menuduh kalau peretas yang menyebarkan siaran langsung di internet sebelumnya Adalah karewan dari Cingyun Internasional Mereka bilang Selain alasan itu Mustahil kalau sistem keamanan internal Shining Star Entertainment Begitu mudah untuk diretas Topik ini bu menjadi bahasan hangat di kalangan netizen Disini di komik bahasa Indonesia pun bahasa Inggris Dan kayaknya panjang banget gak bakal baca lah ya Tapi kurang lebih maksudnya gini Maksudnya Shining Star Entertainment sedang mencoba untuk mengalihkan topik Dengan menyalahkan Cingyun Internasional Agar hukuman mereka sedikit diringankan Atau mungkin juga Shining Star Sebisa mungkin menyeret Cingyun Agar sama-sama dihukum Susun berkata Tenang aja Ini cuma tipuan dari Shining Star Entertainment Agar mereka bisa bertahan di sisa hidupnya Besok aku akan mengirimkan hadiah yang besar untuk mereka Biarkan aja tindakan mereka Yang mencoba musik Cingyun kita Tapi tiba-tiba ditarik sama Cingyun Master Saya juga mau memberi anda hadiah Saudara Cici Saudara Yuro Saudara Tikoyu Sudah melakukannya Saya juga mau melakukannya dengan anda Hah yang bener aja Eolah Lagipula kan kau mau mandi Jadi mari kita mandi bersama Hei tunggu-tunggu Cingyun melanjutkan Eolah Master Jangan malu-malu Dalam hati susun Astaga Dosa macam apa lagi ini Sekarang kita pergi ke sebuah Gue gak tau nih antara perusahaan Atau tempat polisi Tapi intinya Orang yang ngerokok nih Dia Direktur Orang kanan berkata Direktur Y Kita mendapat informasi tentang hacker Yang kita cari sebelumnya Benarkah? Iya Melalui penyelidikan cermat Kami mencurigai adanya hubungan antara Tuan Su Dari Cingyun Internasional Dan si Hacker King Direktur Y berkata Baiklah Baik so pagi Kita pergi ke Cingyun Internasional Baik Dan sekarang akhirnya Kita lompat ya ke keesokan paginya Salam Tuan Su Halo Salam Saya Ye Wu Seorang Direktur Direktur apa? Kagak tau Intinya Ye Wu Dia berkata Untuk beberapa alasan Saat ini Departemen kami merahasiakannya dari Anda Jadi saya harap Tuan Su tidak keberatan Untuk membantu kami Gak masalah Saya juga penasaran Tentang tujuan Dari kunjungan spesial Anda hari ini Direktur Y Kami ingin membicarakan Soal si Hacker King dengan Anda Apa Anda gak keberatan Tuan Su? Susu menjawab Senang bisa membantu Direktur Y Silahkan Bicarakan apapun Oke Kalau begitu Kita langsung ke intinya aja Hacker King itu Anda kan BTW gue gak bisa Direktur ya Karena Tetangga gue ini lagi pada ngumpul Depan rumah gue Kalau gue Direktur Nanti mereka denger Kenceng banget Gak enak gue Lebih tepatnya malu sih Yaudah lah ya Lanjut 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 Ha? Direktur Saya gak mengerti maksud Anda Bagaimana bisa saya menjadi karakter seperti itu? Baru-baru ini Kami mendapat informasi Kalau Anda mempekerjakan Hacker King Untuk meretas sistem keamanan internal perusahaan mereka Apa perusahaan yang Anda maksud? Itu Shining Star Entertainment Memang Akhir-akhir ini ada beberapa masalah Antara kami Cingyul Internasional Dan Shining Star Entertainment Tapi saya gak menyangka Kalau mereka akan menunduh saya Untuk mengendalikan Cingyul Internasional Mereka sungguh menganggap tinggi keberadaan saya Kalau Anda memang bukan Hacker King Dan gak ada hubungan dengannya Lalu kenapa Anda mau melanjutkan Pembicaraan tentang Hacker King ini? Ya Itu karena sepertinya Anda sangat ingin Membicarakan sesuatu dengan saya Kalau saya menolak Atau mengubah topik Pembicaraan kita Anda akan berasumsi Kalau saya sedang menutupi sesuatu Lagi pula Saya bukanlah Hacker King Dan saya juga Tidak punya hubungan dengannya Anda mau berbicara dengan saya Dan saya juga akan bicara dengan Anda Sebatas itu Dalam hati suksun Kalau identitasku sampai terungkap Aku akan dapat banyak masalah Dalam hal ini Lebih baik langsung berbicara dengan Direktur Untuk menghilangkan keraguannya Ketulusan adalah suatu keharusan bukan? Dalam hati Direktur Ye Dia gak mengulangi pertanyaan retorikku Dia juga tidak menghindari tatapanku Ekspresi sangat jujur Apa mungkin akunya aja yang terlalu berlebihan? Btw bagian tahu Pertanyaan retorika itu Adalah pertanyaan yang biasanya mengarah Pada pernyataan Seperti kayak kritik Atau gagasan Seperti Emang manusia gak butuh tidur? Butuh kan? Yaudah Gak kayak pertanyaan ini Tidak perlu dijawab gitu Direktur Ye melanjutkan Tuan Su Saya akan menanyakan Anda sekali lagi Apa Anda gak tahu apa-apa Soal Hacker King? Suksun menjawab Maafkan saya Direktur Saya gak mengetahui karakter yang kuat Dan menyilaukan seperti itu Kalau memang dia yang menyerang Shining Star Entertainment Saya gak tahu alasan apa yang membuatnya Melakukan tindakan tersebut Bisa jadi orang itu sama sekali Tidak berniat membantu saya Mungkin itu cuma kebetulan semata Dalam hati Suksun Mereka menghancurkan rencana mereka sendiri Direkturnya berkata Baiklah Kalau begitu Tuan Lu Hari ini justru saya sendiri Yang akan tersinggung Atas masalah ini Tuan Lu Tuan Lu siapa? Tuan Liu mungkin ya Liu Xiong Bukan Lu Baiklah Kalau begitu Tuan Su Hari ini Justru saya sendiri Yang tersinggung Atas masalah ini Suksun merespon Gak 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 apa-apa kok Yaudah Kalau begitu Saya akan undur diri Saya pamit Ya Direktur Hati-hati Kalau ada hal lain yang Anda butuhkan dari saya Jangan sukan-sungkan Untuk menghubungi saya langsung Terus Jinju muncul Dia berkata Aku penasaran Wajah seperti apa Yang akan Direktur itu tunjukkan Kalau tahu Ternyata Hacker King yang dia cari Selama ini adalah dirimu Suksun menjawab Dia tidak akan menunjukkan ekspresinya Sama sepertimu Terus tiba-tiba Tuan Su Itu ada Tikoyu ya Jinju berkata Ah Kenapa selalu aja ada orang yang muncul Di saat-saat menegangkan Aku udah gak tahan lagi Suksun merespon Jangan khawatir Masih banyak kesempatan yang akan datang Tikoyu bertanya Tuan Su Apa yang Anda Gak apa-apa Ngomong-ngomong Bagaimana situasi terkini Dari Shining Star Entertainment Tikoyu menjawab Saat ini Semua orang sedang menghujat Liu Shiong Serangkaian tindakannya Telah memicu Perdebatan Nasional Dapat dipastikan Kalau Shining Star Entertainment Akan mengalami kemunduran besar Suksun berkata Kalau Shining Star Entertainment Sampai bangkrut Akan ada puluhan ribu orang Yang kehilangan pekerjaannya Kalau itu masalahnya Aku hanya tinggal membeli Shining Star Entertainment Dengan harga murah Dengan begitu Bukan cuma berkontribusi Dalam kemakmuran Rekreasi dan budaya Tekanan lapangan pekerjaan Juga akan berkurang Seperti menghabisi Dua burung dalam satu batu Tikoyu merespon Tuansu Anda sungguh cerdas Dan akhirnya nih Masuk Udah mulai ada beritanya nih Ini pegawai-pegawai ya Eh, lihat cepat Lihat mikrobloknya Cinyu Internasional Baru aja angkat bicara Oke Aku akan Aku akan lihat dulu Cinyu Internasional Sebagai pemimpin dari Industri hiburan Cina Bukannya berkontribusi Dalam menyebarkan Kebudayaan kita Liu Shiong justru Menciptakan skandal Yang mengejutkan Dan membuat Apa yang Dan membuat Dan membuat Ilang Lanjut paragraf berikutnya Apa yang dilakukan Liu Shiong Dan yang lainnya Merupakan pukulan besar Bagi Shining Star Entertainment Ada kemungkinan Bahwa perusahaan tersebut Tidak dapat pulih Dalam beberapa tahun mendatang Dan terpaksa Harus terus beroperasi Dalam kondisi merugi Hingga menemui Kebangkutan mereka Lalu bagaimana Dengan puluhan ribu Begerja Shining Star Entertainment Yang gak tau apa-apa Jika Shining Star Entertainment Jatuh Kemana para karyawan ini Akan pergi Mereka menanggung beban Puluhan ribu keluarga Di belakang mereka Mengetahui hal tersebut Kami Cinyu Internasional Membuat Mengambil alih ke pemilikan Shining Star Entertainment Satu-satunya alasan kami Adalah untuk memberikan Jaminan bagi para karyawan Yang tidak bersalah ini Cewek yang kanan berkata Cinyu Internasional Jelas sangat marah Tapi mereka tetap mau Mengambil alih Shining Star Entertainment Yang punya konflik dengannya Apa maksudnya ini Bukankah itu artinya Tuan Su sangat perhatian Terhadap semua karyawannya Yang kiri menambahkan Tuan Su sungguh Seorang pengusaha hebat Yang merasa tanggung jawab Sosialnya sangat tinggi Terus ini ada komen ya Ada di chat Twitter mungkin ya Netizen kedua Iya Orang-orang ini Hanya punya uang di matanya Tapi lihat Tuan Su Gak hanya dia adalah Raja memasak Tetapi dia juga Tadinya Memberi apa Meramalkan orang Fortune telling Meramalkan masif orang Seberapa baik dia Yang ketiga Nih narisan tiga Yang bawah nih Aku gak peduli Tentang Flash Star Entertainment Tuan Su terlihat Sangat tampan Aku mendukungnya Itu masih bahasa Inggris Jadi gue translate Sambil baca aja Biar cepet Nah ini ya XX Entertainment Beraninya Su Sun Sialan itu Mengeluarkan Pernyataan semacam ini Dia sudah mendahului Landasan moral Sudah sewajarnya Jika sebuah perusahaan Akan memecat beberapa karewan Untuk menaikkan Keuntungan perusahaan Nah ini XX Media ya Kalau kau mau ikut Dan mengambil keuntungan Dari ini Kau akan dihujud Habis-habisan Dengan opini publik Setelah insiden Sungai Yangtze Yang mana mereka Berhasil mendorong Gelombang sebelumnya Sekarang Su Sun Juga ikut ambil Bagian dalam insiden ini Ini adalah XX Group Shining Star Entertainment Sudah menyinggung Dewa kematian Su Sun Shining Star Sudah mencari Kehuburan mereka sendiri Oleh karena itu Kalau kita ingin hidup Hidup panjang Jangan pernah sekalipun Mencari masalah Dengan Su Sun Sekarang kita pergini Di Shang Hari Di kantor Liu Xiong Ah Ching International Mau membeli perusahaan kita Terus ini Tuan Liu Coba anda lihat ini Dasar gak tau malu Padahal Kau yang sudah membuat Shining Star Entertainment Jadi seperti ini Sekarang Kau mau beragak Menjadi pahlawan Dan memanfaatkan situasi ini Untuk membeli Shining Star Entertainment Ah Dan disini Marah-marah ya Si Liu Xiong ya Hei tuh lihat Liu Xiong sangat marah Ya Shining Star Entertainment Membutuhkan orang baik Seperti Tuan Su Itu dia Liu Xiong Pergi kau sana Ya Liu Xiong Kau harusnya bersyukur Karena Tuan Su Dia mau Mengambil alih Perusahaanmu yang sudah hancur ini Tuan Liu Apakah anda baik-baik aja Meski Aku harus mengumumkan Kebangkrutanku hari ini Aku tidak akan menjualnya Kecingi internasional Terus tiba-tiba Jebret ada orang masuk Kau Liu Xiong kan Iya kan Kau diduga Sudah terlibat Dalam berbagai Kasus kejahatan ilegal Dan kasus pidana Semua bukti Sudah terkumpul Ikuti kami Dan akhirnya Liu Xiong pun diborgol Dalam hati Liu Xiong Berakhir sudah Semuanya udah berakhir Aku bahkan Nggak punya kesempatan Untuk mengumumkan Kebangkrutan perusahaan sekarang Dasar Susun jabingan tengik Dan akhirnya Di luar nih Udah baik banget nih Reporter Tuan Liu Apa pendapat anda Tentang Tuan Su Dari Cingin Internasional Apa anda punya sesuatu Untuk dikatakan Tentang Tuan Su Yang akan mengakui Sisi Shining Star Entertainment Nggak tau Nggak tau Jatanya aku Bawa aku ke mobil Cepat Jangan biarkan mereka Mengambil fotoku Ada banyak orang Yang memblokir jalan Kita nggak bisa Lebih cepat lagi Dalam hati Susun Bagaimana bisa Seorang sampah Sepertimu Merasa malu Apa sebentar lagi Matahari akan terbit Dari barat Kebalik dong Waduh ngeri juga ya Omongannya ya Terus Susun Davon seorang Susun berkata Tuan Li Tolong segera Selesaikan proses Akuisisi Shining Star Entertainment Baik Tuan Su Dan akhirnya Kesokan harinya Hei Tuh Kenapa hacker game Masih belum memulai Siarannya Dia nggak tertangkap kan Semoga aja enggak Aku sudah menunggu Siarannya semalaman Ini adalah Siaran langsung Paling menarik Yang pernah aku lihat Ya ngomong-ngomong Kejadian soal Shining Star Entertainment Baru-baru ini Apa host kita yang melakukannya Nah terus Si direkturnya berkata Segera Setelah dia melakukan Siaran langsung Lakukan seperti rencana Baik Dan disini Susun lagi sama Cincu tuh Susun berkata Jangan pura-pura tidur Ayo cepat bangun Cincu berespon Aku sedikit Malu Susun menjawab Malu Padahal semalam Kau tidak begitu Jangan bilang gitu dong Udah Yaudah Bangun bangun Minggir-minggir Sudah saatnya Bagi hacker king Melakukan siaran Astaga Itu Siarannya udah dimulai Iya Aku udah menunggu lama Akhirnya dia siaran hari ini Pertama-lama Jangan sampai ada Lonjakan penonton Karena mereka Mau merayakan Keselamatan penyiar Disini Susun Live streaming Terima kasih semua Atas dukungan Dan hadiah kalian Sebelum siarannya kita mulai Aku menemukan sesuatu Yang menarik di pesan pribadiku Aku akan membukanya sekarang Dan menunjukkannya pada kalian Nih Dasar Hacker king bodoh Kau cuma bisa meretas Beberapa sistem jaringan umum aja kan Kau punya kemampuan Untuk meretas Kemamanan beautiful country Wah Host Temukan orangnya Dan katakan Betapa bodohnya tingkahnya itu Tolong Kabulkan permintaannya Dan buat dia sadar Susun menjawab nih Oke Aku akan menggungabulkan Keinginan teman internasional itu Sekarang Kita akan masuk Dan melihat-lihat Ada apa Di beautiful country Tiba-tiba Gawat Sistem pertahanan kita diserang Cepat Hentikan dia Dia menyalin data Semua informasi ini Sangat valid Aku akan menaruhnya Di forum besar Kalau kalian tertarik Silahkan periksa sendiri Wah Ini informasi rahasia Yang didapat oleh host Menakjubkan Iya Sungguh Dominasi yang sempurna Astaga Enggak-enggak Ini pasti palsu Sial Cepat Hentikan pria itu Awas aja kau Kau akan dihukum Dan aku tidak akan pernah Membiar kamu pergi Cincu berkata Lucu-lucu Setelah menjadi hantu Dalam waktu yang lama Ini pertama kalinya Aku melihat permintaan Yang keterlaluan Susun menambahkan Kalau kau sedang ditantang Jangan bong-bong waktu Dan segera selesaikan Luar biasa Kau memang layak menjadi master Terus tiba-tiba Ada pesan dari Yewu Ini Pas dilihat Halo host Aku Yewu Aku adalah seorang direktur Dari Departemen Rahasia Atas nama negara Tong Aku menyampaikan undangan Untuk bergabung dengan negara Tong Bukankah sebaiknya Orang baik melakukannya Dengan cara baik Susun berkata Apa-apaan ini Direktur ini mencariku Secara khusus Karena masalah ini Cincu bertanya Ada apa Susun menjawab Ketika dia datang Dan melihat Pas ini ya Pas datang ke perusahaan Maksudnya ya Dan melihat sebelumnya Dia menunjukkan ekspresi Kalau dia Mau menangkapku Aku sudah memikirkannya Lalu aku Menyembunyikan identitasku Cincu bertanya Lalu sekarang Apa yang akan kau lakukan Susun menjawab Tentu saja Aku akan menolaknya Dengan sopan Lagipula Bukankah keren Kalau aku bisa Bergerak bebas Tanpa kekangan siapapun Susun menjawab Halo direktur Ye Aku sudah melihat pesanmu Kalau negara Memang membutuhkan bantuanku Aku tidak akan menolak Tapi sepertinya Akan lebih baik bagiku Untuk tidak bergabung denganmu Aku hanya ingin menjadi host biasa Yang membawa kebahagiaan Untuk semua orang Terima kasih untuk waktunya Dan tolong Jangan ganggu saya lagi Dan dikirim Dalam hati Ye Wu Sial Hanya ingin menjadi host biasa Katanya Kau itu orang yang sangat biasa Tau Yang tidak biasa itu Siaran langsungmu Bawahannya berkata Direktur Hacker King sudah memperbarui Ketentuan penggunanya Kita sudah tidak bisa Membalas pesannya Dia bahkan tidak memberikan Kesempatan untuk kita Meyakinkannya Kalau begitu Laporkan saja Situasinya Dan tunggu perintah dari atasan Baik Dan ini ya Dia adalah dewa internet Dia sudah menguncang dunia Sekali lagi Terus disini Ada nih Ada yang ngechat nih Host apa anda bisa Memberikan gambaran sisanya Berikan nomor rekening anda Kami bersedia Memberikan muang sebanyak apapun Terus ada yang ngomong Seras juta untuk satu gambar Saya harap anda Tiba-tiba Host jangan tertipu Jangan memberikan informasinya Kepada orang jahat Iya itu benar Jangan menghina aku dengan uang Oke Kalau aku memang membutuhkan uang Aku bisa menariknya kapan aja Dari setiap bank yang ada di dunia ini Sial Host sangat keren Luar biasa Host apa anda menerima murid Aku punya dua kakak perempuan Dan satu adik perempuan Nah Dan untuk kalian yang mau informasi Yang aku miliki Selama sumbangan sumber daya medis Dan pendidikan ke daerah Pegunungan miskin di Dragon Country terpenuhi Informasi yang ada di tanganku Akan dibagikan secara gratis Host kau luar biasa Aku berasa dari Pegunungan miskin itu Terima kasih karena sudah membantu Kampung halamanku Bagaimana dengan mereka yang Berganti gaya seharian Dan disebut netizen itu Buka mata kalian dan lihat Host kita Inilah yang disebut net fame Umurku sudah 60 tahun Selama syarat ini tetap berlangsung Aku akan membuat surat wasiat Supaya anak cucuku Terus mendukungmu selamanya Apa kau Akan mewariskan syarat ini Sebagai harta keluarga Tiba-tiba Ting selamat kepada host Karena sudah menyelesaikan misi Membuat nama untuk dirimu sendiri Dan Membuat dunia mengenalmu Dengan judul title Kok judul sih Dengan apa Dengan title apa Bahasa Indonesia ya Bahasa Indonesia title tuh Alias sekurang lebih kayak Contoh Contohnya nih dia Apa General Nah ini dia hacker king gitu Nah Mendapatkan hadiah Gut level hacking skills Kalian pun sampai di penghujung video ini Kalian mau tau lanjutan chapter ini Atau Manhua menarik lainnya Makanya Jangan lupa subscribe Biar kalian Gak ketinggalan Kalau gue upload video baru Jangan lupa like Comment Dan share ke teman-teman kalian Supaya channel ini Bisa lebih berkembang ke depannya Segitu dulu dari video cerita Manhua Gue Sabik undur diri See you on the next video Ciao 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 Ciao